Berujud satu bulan gelaran Pekal Orang Raga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023 di Kalimantan Selatan, 12 hingga 22 Oktober mendatang persiapan demi persiapan terus dilakukan. Pada tiap pelaksana dikomando oleh Wakil Rektor 3 Universitas Lampung Bangkura, Dr. Muhammad Rusmin Nuryadi menggelar SEP The Mission Meeting di Aula Rektor ULM Kami Siang. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas beberapa poin penting terkait persiapan seperti pendaptaran, persyaratan hingga keabsahan peserta dan kesiapan venue. Disampaikan dari seluruh venue yang disiapkan hanya tempat pertandingan atletik yang masih menunggu laporan visiting teh deka delgap. Namun pihak panitia ubasikan jika di waktu yang tersisa satu bulan seluruh persiapan akan rampung. Ini yang terakhir, ya, dan jadwalkan untuk visiting itu tiga kali sebenarnya. Dan ini adalah yang terakhir, final untuk visiting venue-nya. Nah, kita besok, ya, para teknikal benefit itu akan meninjau, ya, untuk arena-arena kita, ya, terutama punya atletik. Ya, atletik. Karena yang lain itu sudah tidak ada masalah, ya. Mungkin atletik dan silat, ya. Silat, ya, silat itu yang akan ditinjau. Karena yang lain sudah tidak ada masalah kita, karena sudah-sudah bereslah yang lain. Jadi, atletik, kemudian silat, kemudian tenis, silat, ya, akan dilihat itu mungkin poli pasir pulau di pantai. Pantai itu akan ditinjau kembali, karena melalui perbaikan-perbaikan, kan, kembali. Sarat yang paling utama, kan, kita sudah bikin peraturan juga, kan, untuk atlet, ya. Ya, misalkan usia, ya, tidak melebihi dari 23 tahun. Dalam CDM meeting ini, terus dihadiri pengurus Provinsi Cabai yang dipertandingkan delegasi teknis, Bapomistur Indonesia yang menjadi peserta POMNAS 2023. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.